Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello Fisik, spread your wings and good luck Dalam video pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang strategi penyelesaian soal OSK Fisika SMA tahun 2019 Soal nomor 1 Ayo, pintar belajar fisika Let's be smart to learn fisik Go Soal nomor 1 OSK Fisika SMA tahun 2019 adalah sebagai berikut Tinjau sistem yang terdiri dari 2 pendulum Pendulum pertama bermasa M besar dengan panjang 2L Dan pendulum kedua bermasa M kecil dengan panjang L besar Seperti terlihat pada gambar di bawah Pendulum pertama dilepas dari ketimbian dari sudut 90 derajat Sedangkan pendulum kedua berputar dengan lintasan berbentuk lingkaran penuh Tentukan A, koefisien restitusinya Dan B, perbandingan masa dari 2 pendulum ini Yaitu M besar per M kecil Ini adalah sistemnya Ada 2 pendulum M besar dan M kecil M besar per D Jaraknya terhadap pusat rotasinya adalah 2L Dan untuk M kecilnya L besar Dan pada waktu ini Kalau dilepaskan M besar per D Ini akan menumbuk M kecil Sehingga M kecil akan berotasi lingkaran penuh Oke kita selesaikan dalam membahasannya Yaitu kita ulang kembali Gambar yang ada tadi Dan 2 pendulum M besar dan M kecil Seperti nampak pada gambar Jika M besar dilepaskan dari sudut 90 derajat Maka akan menumbuk M kecil Dan kemudian M kecil akan melakukan Rotasi lingkaran penuh Dari ilustrasi yang ada ini Maka kita akan bisa menyelesaikan Tentang berapakah besarnya Koefisien restitusi yang dihasilkan Dari peristiwa tumbukan antara 2 pendulum ini Saat pendulum M besar akan menumbuk Pendulum M kecil Kecepatannya adalah V1 Karena adanya jatuh V plus Nah setelah menumbuk Maka akan berubah menjadi V1 aksen Sedangkan untuk awalnya M kecil ini Memiliki kecepatan awal V2 Nya adalah sama dengan 0 Diam Kemudian setelah ditumbuk Dia akan mengalami perubahan kecepatan Sebesar V2 aksen Nah artinya dia berotasi Dari fase ke fase tertentu Dan pada saat penggambaran disini Untuk M besar Bisa mencapai ketinggian setinggi L Panjang daripada pendulum pertama Kemudian untuk pendulum keduanya Bisa berotasi dengan lingkaran penuh Dan pada saat satu garis lurus M besar dengan M kecil ini Bisa kita lihat pada Gambar yang ada Dan kemudian nanti bisa kita pakai sebagai Perduan-perduan di dalam penyelesaiannya Nah selanjutnya mari kita Kupas satu persatu dari peristiwa ini Untuk bisa mendapatkan jawaban yang pertama Yaitu A Koefisien Restitusi Kecepatan benda sebelum ditumbukkan tadi adalah V1 Kejatuh bebas adalah Rumusnya akar 2GH Hnya adalah sebesar 2L Maka V1 menjadi Akar 4GL Sedangkan untuk benda M Kecil untuk pendulum yang kedua Mnya M kecil Dalam keadaan diam Berarti kecepatannya adalah 0 Jadi bisa kita tuliskan V2 ini adalah sama dengan 0 Nah Setelah kita tuliskan Keadaan awal saat pendulum besar akan menumbuk Pendulum yang kecil Dengan kecepatan V1 Akar 4GL Dan pendulum keduanya Kecepatan awalnya V2 Yang adalah sama dengan 0 Maka kecepatan benda Setelah tumbukan tadi V1 nya menjadi V1 aksen Sama dengan akar 2GL Karena dia setelah ditumbuk-menumbuk Kecepatannya V1 aksen Sampai Ketinggian sebesar hanya L Jadi H nya adalah sebesar L Dan rumus V sama dengan akar 2GH H nya sama dengan L Maka V1 aksennya adalah sama dengan akar 2GL Nah berdasarkan hukum kekalan energi Maka setengah M V2 aksen kuadrat Akan sama dengan setengah M V2 aksen 2 kuadrat Ditambah M GH Untuk masa kecil Berotasi sampai pada Ketinggian 2L Sehingga bisa dinyatakan Setengah M V2 aksen 2 kuadrat Sama dengan setengah M V2 aksen kuadrat Plus M G 2L Nah ketika benda M Mencapai titik tertinggi Berlakulah gaya sentri petal Dimana M G Adalah sama dengan besarnya Gaya sentri petal Yang rumusnya adalah M V2 Per L V nya adalah V2 aksen Sehingga untuk Persamaan Daripada Gaya sentri petalnya Itu bisa kita tuliskan Menjadi M G Sama dengan M 2M V2 Aksen kuadrat Dibagi L M saling menyadakan Sehingga Kita peroleh Besarnya V2 Aksennya adalah Akar G Kali L Nah Dari V2 Aksen sama dengan 2 Akar G L Ini Kalau kita masukkan Dalam persamaan Sebelumnya Setengah N V2 Aksen kuadrat Sama dengan Setengah N V2 Aksen kuadrat Plus M G2 L M saling menyadakan Kita dapatkan Hasilnya adalah V2 Aksen kuadrat Sama dengan V2 Aksen kuadrat Plus 4 G L Jadi setengah Kalikan 2 1 Yang 1 Dikalikan 2 Adalah 2 Nah Jadi V2 Aksen kuadrat Sama dengan V2 Aksen kuadrat Plus 4 G L Ini Kita Dapatkan Hasilnya Untuk V2 Aksennya Adalah Sama dengan Akar 5 G L Nah Dengan demikian Maka Kita bisa Mencari Berapakah Besarnya Koefisien Restitusinya Dengan Rumus E Sama dengan Min Kali V1 Aksen Min V2 Aksen Per V1 Min V2 V1 Aksennya Akar 2 G L V2 Aksennya Adalah Akar 5 G L Dan V1 Adalah Akar 4 G L Maka Bisa Kita Tuliskan Min Akar 2 G L Min Akar 5 G L Dibagi Akar 4 G L Min 0 Hasilnya Adalah Akar 5 G L Min Akar 2 G L Dibagi Akar 4 G L G L Saling Menyadakan Sehingga Diperoleh Hasil Adalah Akar 5 Min Akar 2 Dibagi 2 Jadi Dengan Demikian Bisa Kita Sumpulkan Besarnya Koefisien Restitusinya Adalah E Sama Dengan Akar 5 Min Akar 2 Dibagi 2 Nah Ini Adalah Untuk Hasil Penyelesaian Dari Yang A Kemudian Yang B Perbandingan Masa Dari 2 Pendulum M Besar Per M Kecil Berdasarkan Hukum Kekalan Momentum Jumlah Momentum Sebelum Tumbukan Dan Setelah Tumbukan Besarnya Adalah Sama Sehingga Bisa Dituliskan Disini M Besar V1 Plus M Kecil V2 Awalnya Sama M V1 Aksen Plus M V2 Aksen Setelah Bertumbukan V1 Adalah Akar 4 GL V2 Adalah Sama Dengan 0 V1 Aksen Adalah Akar 2 GL Dan V2 Aksen Adalah Akar 5 GL M M M Akar 4 GL Plus M Kali 0 Sama M Akar 2 GL Plus M Akar 5 GL M M Kumpulkan M Kumpulkan Jadi 1 M Kita Bisa Tuliskan M Akar 4 M Akar 2 Sama M Akar 5 Jadi GL Sudah Saling Menyadakan Karena Kiri Dan Kanan Semuanya Punya Akar GL Hasilnya Adalah M Kali 2 Min Akar 2 Sama M Akar 5 Sehingga Dengan M Besar Dibanding M Kecil Adalah Akar 5 Per 2 Min Akar 2 Sehingga Dengan Demikian Dapat Kita Simpulkan Besarnya Perbandingan Masa Dari Dua Pendulum M Besar Dan M Kecil Tadi Adalah Akar 5 Per 2 Min Akar 2 Demikian Strategi Penghasilan Soal OSK Fisika Tingkat SMA Soal Nomor 1 Tahun 2019 Semoga Dapat Membantu Persiapan Anda Dan Menghadapi Polinggadu Fisika Tingkat Kabupaten Yang Datang Salam Fisika Bentangkan Sayap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 道 VAC heroes Warahmatullahi Terima kasih.